Selamat pagi Pak Atam Selamat pagi Bapak ini sudah lama punya warung di sini? Sudah Waktu mendidikan pertama itu modalnya berapa Pak? Mesti ingat nggak? Sekitar mungkin 5 jutaan 5 jutaan ya? Ya, tertarik nggak untuk buka gerai atau toko lain di tempat lain gitu? Sangat tertarik dan itu cita-cita saya sih Oh gitu ya Sudah pernah ada yang menawarkan kredit dari bank atau dari tempat lain gitu? Pak Atam Apakah sudah pernah mendengar program OKOC Sandiaga Uno? Waktu masa kampanye sih pernah dengar Paham nggak itu maksudnya apa? Nggak Nggak ngerti? Nggak ngerti Katanya ya mereka akan memberikan pelatihan Kemudian artinya pelatihan itu diberikan cara-cara menjalankan bisnis gitu ya Usaha gitu ya Kemudian juga akan diberikan jalur permodalan Tapi tetap lewat bank loh Pak Dengar-dengar itu Bunganya itu bisa sekitar 13% Per tahun? Ya Apakah itu menarik nggak kalau bunganya segitu? Sangat menarik kalau per tahun Karena bagi saya sih bunga itu tidak melebihi bank dunia ya Kok bank dunia gitu? Iya Tidak melebihi bunga Tapi kalau di bank umum itu nggak sampai segitu loh Pak Hanya sekitar 7% mungkin hanya 9% 13% nggak ketinggian loh Bagi saya sih yang penting kemudahan pencairan modalnya Pak Karena kalau bunga itu kalau kita pakai usaha Insya Allah sih kembali Bisa gitu ya Yakin gitu Yakin kalau pada usaha kecuali kita dipinjamin modal Kita buat hal yang istilahnya jarang di tempat Misalnya bangun rumah, beli kendaraan Itu sangat tidak masuk akal menurut saya Untuk mencukupi bunganya aja kayaknya agak berat Sarat lainnya ya dari OKOC katanya itu harus ada badan usaha dulu gitu Ada perizinan Kalau Pak Atam punya nggak izin-izin usaha seperti itu? Kalau izin tertulis sih nggak ada ya Kalau izin lisan ada gitu Oh izin lisan? Artinya yang mendirikan sama mengizinkan saya disini itu ada Oh gitu jadi disini ada kayak Pak Erwinnya gitu ya Iya Pak Erwinnya Oh dibolehin disini ya Dibolehin betul Gubernur yang baru Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno Bisa nggak memenuhi harapan Pak Atam ini? Saya harapkan sih setiap pemimpin dari suara rakyat gitu seperti saya Tentunya harus bisa Pak Karena konsekuensinya dan konsistensinya seorang pemimpin itu harus bisa menjadikan rakyatnya lebih baik daripada hari kemarin Tentunya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Kita harapkan sih dan saya sendiri pribadi sangat-sangat berharap penuh kepada Bapak Anies dan Pak Sandiaga Uno ini Menjadikan rakyat Jakarta ini semakin cerdas gitu Bukan semakin terpuruk gitu Semakin lebih baik Iya Gila